Intro Saudara-saudari pencinta insan inti sari sabda harian yang terkasih Salam jumpa lagi Hari ini Rabu 26 Mei 2021 pekan biasa ke delapan Kita bacakan dan renungkan Perikob Injil Markus 10 ayat 32-45 Kita bacakan Injilnya Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya Katanya Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit Lalu Jakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Jawab mereka, kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan Mendengar itu kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yaakobus dan Yohanes Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Demikianlah Injil Tuhan Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Bacaan Injil mengisahkan dua perikob secara berkesinambungan Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Dan permintaan anak-anak Zebedeus Yohanes dan Yaakobus Untuk bertakhta bersama Yesus Bila kedua perikob ini dibaca bersamaan Maka pembaca bisa mengarahkan refleksinya Langsung pada sebuah kesalahpahaman Atau ketidakpahaman Para murid atas diri Yesus Yesus menyampaikan bahwa ia harus menderita Dan diserahkan kepada orang-orang Yahudi Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah Yesus memfokuskan diri pada tujuan perjalanannya ke Yerusalem Yakni untuk menderita, wafat, dan bangkit Namun murid-muridnya masih sibuk dengan urusan lain Yakni mencari posisi yang istimewa di samping kiri dan kanan Yesus Suasana ini sangat bertolak belakang Yesus berkorban demi penghapusan dosa kesombongan manusia Sementara murid-muridnya sibuk merancang posisi dan status manusiawi Saudara-saudari pencinta insan yang berkasih Kita lihat pesan yang boleh kita ambil dari Injil dan Inti Sari tadi Kedua realitas ini biasa direfleksikan lebih lanjut Dalam perspektif kehidupan dunia dewasa ini Masih ada orang yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain Tidak solider dengan sesama yang menderita Bahkan lebih dari itu Masih ada yang mau berkuasa dan mencari keuntungan dari penderitaan orang lain Dan bahkan lebih dari itu Masih ada orang yang mengejar kebahagiaan dan keberhasilan Dengan cara membiarkan orang lain sengsara karena ambisi keberhasilan tersebut Jika kita berlaku demikian Maka tidak ada bedanya kita dengan Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus Yang sibuk dengan hal-hal murahan yang tidak mendatangkan keselamatan Mereka mau menjadi pemimpin atas para murid Tuhan Yesus membuka hati mereka Supaya mereka menjadi hamba dan pelayan bagi yang lain Supaya bisa disebut pemimpin Mereka perlu menjadi pelayan Pelayan adalah yang pantas untuk menjadi pemimpin Sedari saudara yang terkasih Kita lihat sentuhan yang boleh kita sentil bersama Dalam perjalanan bersama sang guru Para murid masih belum mengenal Yesus yang sebenarnya Kita perlu mengenal dia dengan baik Supaya kita percaya kepadanya dengan tulus Cara mengenalnya adalah dengan berdoa dan membacakan kitab suci Dan hari ini dia mengajak kita Supaya menjadi pelayan Agar bisa menjadi pemimpin yang pantas Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.